Setelah tiga hari ditemukan warga, identitas jenazah laki-laki yang didapati mengambang di Paritokaya, Pontianak masih belum terungkap. Dari pemeriksaan sebelumnya, polisi bersama dokter forensik RSUD Dr. Sudarso telah melakukan otopsi. Jenazah diketahui memiliki tinggi sekitar 170 cm dan menggunakan gelang di tangan kiri. Saat ditemukan, korban mengenakan celana panjang denim dan kaos oblong hitam bertulis Levi Streetwear warna biru muda. Korban sampai saat ini masih berstatus Mr. X alias tidak dikenal. 0630 yang kami temukan, personil kami sudah tiba di TKP, kami sudah cek juga olah TKP, namun sampai saat ini kami masih belum menemukan identitas jenazah ataupun mayat. Saat ini kondisi masih kami nyatakan Mr. X, dikarenakan memang belum ada dari pihak keluarga serabat ataupun sanak saudara dari jenazah atau mayat tersebut yang datang ke kami. Padahal kemarin sudah di-share melalui media dan juga personil turun ke lapangan langsung, namun belum ditemukan untuk identitas. Dari hasil otopsi, dokter forensik menemukan beberapa kejanggalan pada tubuh jenazah. Ada saya ketemukan kejanggalan. Kejanggalan itu terdapat di organ otak, kemudian di rongga dada bagian dalam sebelah kanan. Nah kejanggalan bagaimana nanti? Saya tuangkan nanti ke visum, nanti silakan teman-teman media tanya sama Pak Pak Posek, lebih detailnya. Berarti dugaan pengenaihan itu benar? Lebih cenderung benda tumpul. Polisi masih terus menyelidiki kasis ini. Setelah dilakukan otopsi, jenazah selanjutnya diserahkan kepada dinas sosial untuk dimakamkan.